Apakah kalian pernah mendengar tentang bisnis yang memanfaatkan bahan material akrilik? Bahan material yang satu ini bisa kalian manfaatkan loh Maxi First untuk menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Hai Maxi First, kita nira di sini kembali lagi di channel Youtube Maxi Pro Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar tentang bisnis yang memanfaatkan bahan material akrilik? Bahan material yang satu ini bisa kalian manfaatkan loh Maxi First untuk menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi nih banyak barang-barang yang bisa kalian ciptakan hanya dengan satu bahan material saja. Kira-kira apa aja nih barang-barang yang bisa kalian buat dengan menggunakan bahan material akrilik? Dan teknologi yang bagaimana nih untuk membantu dalam proses pembuatannya? Nah ini ada beberapa contoh barang-barang yang bisa kalian gunakan sebagai inspirasi untuk membuka peluang usaha. Di sini kalian bisa nih membuat gantungan kunci. Gantungan kunci ini menjadi salah satu bisnis alternatif kreatif terutama dalam bisnis merchandise. Kreasi gantungan kunci ini tidak pernah sepi peminatnya. Kenapa? Karena bisnis yang satu ini akan terus berinovasi mengikuti mood trend yang sedang ada saat ini. Khususnya yang menggunakan bahan akrilik nih, kos produksi kalian menjadi lebih hemat. Dalam satu lembar akrilik bisa menghasilkan beberapa gantungan kunci sekaligus. Kalian juga bisa nih mengkreasikan gantungan kunci dengan memberikan sedikit sentuhan grafir atau hasil printing seperti tulisan, gambar, ataupun desain logo. Nah untuk selanjutnya kita ke bisnis lampu hias. Di tahun 2021 lalu bisnis yang satu ini menjadi primadona di platform marketplace manapun. Bahan material yang dibutuhkan yaitu bahan akrilik transparan atau clear. Karena dengan menggunakan bahan yang satu ini kalian akan menghasilkan pancaran dari lampu led tersebut terlihat sempurna dan lebih terpancar. Kalau berbicara soal desainnya nih kalian bisa loh mengkreasikan dengan memasukkan playlist lagu ataupun desain-desain lain yang unik dan lucu seperti desain 3D. Berikutnya nih ada bisnis plakat akrilik. Bisnis yang satu ini sering digunakan untuk cindera mata hingga penghargaan suatu ajang perlombaan atau acara-acara besar lainnya. Dengan berbahan dasar akrilik jadinya membuat bobot barang ini tuh tidak terlalu berat dan tidak mudah pecah. Sehingga bisa nih kalian jadikan bisnis alternatif yang hebat namun tetap modern. Selanjutnya nih kalian bisa membuka peluang usaha seperti nomor rumah ataupun huruf timbul. Jika kalian pernah melihat nih nomor rumah yang bisa menyala ketika malam kalian tau gak kalau kebanyakan bahan yang digunakan adalah bahan akrilik yang telah ditambah beberapa stiker yang dapat memantulkan cahaya. Jika kita kreatif nih dalam hal ini bisa saja ditiru dan menjadi peluang usaha baru dalam bisnis kalian sebagai kerajinan akrilik. Yang terakhir nih yaitu book seserahan. Sama halnya dengan bisnis merchandise lainnya, bisnis yang satu ini juga sifatnya musiman. Tapi tenang aja maksifers, bisnis yang satu ini bisa berkolaborasi dengan bisnis lainnya. Seperti bisnis wedding souvenir untuk membuat book seserahan salah satu contohnya. Bagi sebagian banyak orang, media ini lebih hemat biaya dan lebih terlihat eklusif untuk hasil akhirnya. Nah itu tadi adalah beberapa barang yang bisa kalian jadikan sebagai peluang usaha atau dobrakan baru bagi bisnis yang kalian jalan-jalan sekarang. Hanya dengan memanfaatkan satu barang saja kalian sudah bisa nih membuat beberapa kreasi kerajinan yang unik dan kreatif. Tetapi tentu saja semua itu membutuhkan suatu teknologi penunjang berupa mesin. Salah satu mesin yang dapat menunjang usaha yang satu ini untuk menciptakan produk-produk tersebut yakni mesin laser cutting Telson 1390. Mesin ini mampu membantu kalian dalam hal grafir maupun cutting akrilik. Dalam proses pembuatan dari ketiga sampel ini, kalian hanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 20 menit. Gimana nih masih first dengan topik pembahasan peluang bisnis yang satu ini? Sangat bermanfaat bukan? Buat masifers nih yang punya ide tentang media apalagi yang akan kita coba cutting di mesin laser cutting Telson 1390 ini, kalian bisa tulis komentar di bawah ini ya. Dan bagi kalian yang masih kepo dengan mesin finishing dan teknik finishing lainnya, kalian bisa komentar juga. Jangan lupa nih untuk like, subscribe, channel youtube Maski Pro Indonesia dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalian, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya. Terakhir, nama aku Tita Andira, sampai ketemu lagi di episode peluang bisnis lainnya. Bye!